Hadirin kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut satu. Kami persilakan kepada panelis Bapak Gunggun Herianto untuk mengambil subtema di fishbowl. Kami persilakan panelis. Bisa dibuka terlebih dahulu. Tema ketiga adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, kami persilakan untuk selanjutnya kepada panelis Bapak Hairul Fahmi untuk mengambil pertanyaan di fishbowl. Ditujukan ke depan adalah amplop A untuk penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu adalah tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga huruf A. Kita lihat bersama, masih di segel, kita akan buka bersama. Sejauh ini masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya, apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk? Waktunya, dua menit dimulai dari sekarang. Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor satu, yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Saya, kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang. Tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, Pasti komunikasi dilakukan, tapi selalu saja ada. Ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi, ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai istilah yang kami gunakan adalah hotline Paris. Itu namanya, kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengolah masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah, tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada yang lebih penting saya kira meskipun seluruh proses memang harus dilalui. Penegakan hukumnya menghukum yang bersalah dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama. Agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti. Agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku agama golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat, semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut satu, untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Oke, Pak Prabowo perlu kami sampaikan, bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke, antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian, banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendidikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah, dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk, ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen memendirikan gereja, tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Baik. Sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya?